Selamat malam pemirsa, sebuah mobil dibawa kabur seorang anak kelas 1 SD. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bersama saya, Dian Ramkuni, inilah Ayus Malam Selengkapkan. Aksi membahayakan seorang bocah berusia sekitar 8 tahun ini yang membawa kabur sebuah mobil mengehebohkan warga dan para pengendara lain. Dalam sebuah video amatir, tampak sebuah mobil dalam kondisi rusak karena sang bocah sempat menabrak beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aksinya ini baru bisa dihentikan saat mobil itu akhirnya menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, mobil ini tengah ditinggal untuk dipanaskan oleh sang pemilik. Saat itulah, bocah laki-laki ini menyelinap dan membawa kabur mobil. Meskipun warga sempat emosi, namun saat tahu pelakunya masih anak-anak, warga pun akhirnya menyerahkan sang bocah kepada pihak keamanan setempat. Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa itu, Bang? 20 tahunan. 6 tahun, 7 tahun, ya? 6 tahun, 8 tahun. Oh, gitu. Nah, banyak ada dua mobil juga yang nanya tabrak. Pas melihat kondisi anaknya, bocanya, pelakunya bocah ya, kalau jalan aja. Kalau jalan aja gitu. Ada motor, ada 5 motor lah. Ditabrakin juga? Ditabrakin. Rusaknya pada parah, Bang. Dia ngebuta banget. Mobil metik lah. Kayaknya dengan gas mungkin panik, nyalan pada tabrak-tabrakin. Belum diketahui apa motif, bocah ini nekat melokabur mobil yang bukan miliknya itu. Sementara, kasus kecelakaan dan upaya pencurian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.